Pertempuran sengit pecah di kota Enerhodar, Ukraina Suara tembakan senapan mesin bergemuruh saat pertempuran sengit pecah di kota Enerhodar, bagian barat laut Ukraina Rekaman menunjukkan kengerian situasi di pusat kota, di mana senapan mesin ditembakkan dan granat kejut digunakan dalam sebuah baku tembak antara pasukan Rusia dan pasukan pertahanan Ukraina Enerhodar adalah rumah bagi pembangkit listrik tenaga nuklir terbesar di Eropa Menurut perusahaan pembangkit energi nuklir nasional Ukraina, Energo Atom, warga berkumpul untuk aksi damai di pagi hari kemudian dikepung oleh pasukan Rusia Keberhasilan pasukan pertahanan Ukraina dalam menahan laju pasukan Rusia tidak lepas dari dukungan persenjataan Eropa yang dipasok oleh sekutu NATO dan Amerika Serikat Namun fakta pertahanan Atlantik Utara itu tidak satu suara dalam memberikan sanksi ekonomi terhadap Rusia Misalnya saja Turki menolak memberikan sanksi karena menurut Erdogan, sanksi hanya akan memperburuk situasi perang dan buruk bagi perekonomian Turki Akibat sanksi Eropa ini, Rusia pun mengambil langkah cerdas dengan memaksa pembelian gas dan minyak Rusia harus dibayar dengan menggunakan mata uang rubel Rusia Hal ini tentu memukul perekonomian Eropa yang sangat tergantung dengan pasukan gas dari Rusia Bagaimana menurut kalian berita ini? Baku hantam di kolom komentar Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian? Terima kasih.